Saya punya teman saat di Daw Arkom Itu begitu kesulitan sekali Dalam fisika Dalam matematika Tapi ketika saya tampilkan ayat ini Dan memberikan motivasi Itu gak nunggu lama Gak nunggu bulanan, hitungkan pekan Dia sudah mencintai matematika, fisika Sampai delaynya sedemikian bagus Sampai ke kimia dan sebagainya Semua bisa dimunculkan Dan manusia itu unik, mau belajar apa aja Ya itu bisa Terakhir saya baca riset itu, saya senang beriset Dari 100% otak manusia itu baru terpakai 14 Baru 14% Nah itu jadinya luar biasa Saya pernah cek pak Untuk coba gitu Selain belajar di keislaman, study islam Saya coba pelajari, saya riset tentang hukum musik Itu saya sampai pelajari notasinya Dari mana masuk kemana Dan ternyata itu bisa dilakukan Dari jahiliya ada 16, dikenal dengan Bahar, rumusnya Tawil Tawilun lahudun albuhuri fadha'ilu Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu Rajas, mustaf ilun mustaf ilun mustaf ilun Mustaf ilun mustaf ilun mustaf ilun Ditarik dari situ, dipelajari Kemudian muncullah Dara mimfa sod lam sindal Dara mimfa solasido Dibawah kenotasi Saya ingin katakan bahwa dibawa kemanapun itu Ada sesuatu yang memang Allah sudah tanamkan Cuma nanti potensi ini adanya di mana dalam jiwa kita. Itu yang mesti kita kenali dulu tentang manusia, tentang diri kita, karena dengan kenal diri kita itu, kita mengetahui di mana diletakkan potensi itu, di mana ilmu itu berada, seperti apa proses kerjanya, dan kemudian ini poin paling pentingnya, ketika kemudian ditransformasikan sampai ke akal dan fisik, menjadi apa yang bisa menyukseskan fungsi dan misi yang tadi dimaksudkan.